Hari ini saya kembali menjenguk Akyong. Pak Akyong yang dulunya adalah seorang pengusaha las yang kemudian jatuh sakit terbaring 5 tahun tidak berdaya sehingga semua uang yang ada telah habis dipakai untuk berobat. Untuk menyambung hidup mengandalkan istri yang sehari-hari menjual ikan teri dengan penghasilan sangat minim setiap hari. Dan anak-anaknya membantu dengan sepeda ini dia memulung dari malam pulang subuh yang penghasilannya Rp150.000 satu bulan yang tentu jauh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kali ini saya datang kembali mengantarkan titipan ada dana dari donatur saya Davin Herson, Acun dan Nini serta ada titipan sembako dari Jenny Wijaya. Hari ini saya datang lagi membawa titipan ada sembako ya dari donatur saya Ibu Jenny Wijaya ada menitipkan sembako itu ada 30 kilo beras, minyak, kecap asin 2 botol, gula 2 kilo, ada sarden juga, roti kongguan. Ini ada susu lagi, susunya masih ada? Susu. Susu ya. Ada aduk-aduk Indomie? Belum bekerja ya? Masih belum pergi kerja Kak Cu? Masih tidak ada. Saya tidak berjalan di sini. Saya tidak berjalan di sini. Saya tidak berjalan di sini. Saya tidak berpunyai dari di sekitar Bantok Mereka, saya tidak berhubung dari operasi. Operasi Pak? Kanker ya. Kanker? Iya. Oh, saya tidak berpunyai kanker? Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.